Ustaz Tafadoli dari Muscat Kembali ada Uktiras yang mau bertanya kepada Ustaz Tafadoli Uktiras Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alfa Ustaz Alfa sedikit bingung dengan kajian hari ini Ustaz Mengenai hadis yang pertama, apakah itu bagaimana kaitannya atau apakah tidak bertentangan dengan Pelajaran sebelumnya, bahasan kita sebelumnya bahwa kita harus mengutamakan orang lain dalam urusan dunia Kemudian yang kedua itu bagaimana batasannya juga untuk mengenai tidak pernah puas dengan berkah Allah Dan apakah tidak, apa kaitannya dengan sifat kewana'ah bagaimana Ustaz Warahmatullahi wabarakatuh Nah, hadis yang pertama tadi Yang berkaitan dengan lebih mengutamakan orang lain Ya, sebelumnya kan Bahasan kita sebelumnya bahwa untuk urusan dunia Kita harus mengutamakan orang lain Bukan pengatah seperti itu, Tad Siap, jadi ini habisnya Dia akan memberikan minuman urusan dunia Tapi dia tidak mau memberikan pada Oh, subhanallah Bukan urusan dunia, urusan berkahnya Nabi SAW Jadi bukan masalah minumnya, tapi berkahnya Ini urusan akhirat ini, urusan barakahnya Nabi SAW ya Jadi bukan urusan minumannya Kalau bicara urusan minuman, dia bisa minum di mana aja Seperti tadi sahabat yang minta pakaian Nabi SAW Dia bisa, kalau itu benar Abdurrahman bin Auf Dia bisa beli 10 pakaian seperti itu Tapi yang dia inginkan berkah Karena dia bekas dipakai Nabi SAW Berkahnya Begitulah tadi minuman itu Yang dia pikirkan bukan minuman, tapi berkah dari bekas Nabi minum dari sana Jadi ini tetap urusannya urusan akhirat, jadi bukan urusan dunia Terus kalau bicara Qona'ah Nabi Ayub bukan minta lebih sama Allah, enggak Tapi jatuh tuh, ada di depan dia Sedangkan seorang Muslim itu Kata Nabi SAW Engkau bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau Pertanyaannya, apakah emas itu bermanfaat atau tidak Bermanfaat tentunya Dia tidak minta, dia tidak berambisi Tapi ada, dia ambil Bukankah memang diperbolehkan seperti itu Yang bertentangan dengan Qona'ah itu adalah orang yang Tadi yang minta-minta Kemudian dia berusaha untuk mengumpulkan dunia dengan cara yang tidak halal Kemudian nanti dibelanjakan di tempat yang juga tidak halal Hanya untuk berfoya-foya Sedangkan Nabi Ayub Datang untuk emas Bukan beliau mencari Beliau sedang kondisi mandi ada emas Datang, masa mau dibiarkan Dia ambil Jadi itu tidak bertentangan dengan Qona'ah Karena Qona'ah itu menerima Apa yang Allah berikan Dan Allah berikan itu kepada Nabi Ayub Sehingga ketika Allah mengatakan Bukan aku sudah cukupkan engkau Ya aku sudah cukupin, betul Tapi ada nikmat lain yang kau berikan Ya aku ambil juga Apa yang tidak butuh dengan berkahmu Mungkin seperti itu Apa bisa difahami InsyaAllah Barak Allah fikmah Sampai jumpa di video selanjutnya